Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2024 di Terminal Lebak Bulus Kebayoran Lama Jakarta Selatan diprediksi akan jatuh pada Sabtu 6 April 2024. Hal tersebut diungkap Kepala Terminal Lebak Bulus, Iman Syafril, saat ditemui, Kamis 4 Maret 2024. Saat puncak arus mudik tersebut, Terminal Lebak Bulus akan dipenuhi puluhan bus yang akan memberangkatkan pemudik ke kampung halamannya. Untuk jalur kebetulan ke kampung halamnya, Setelah puluhan musuh Kalau arus budik sendiri, terkirakan kapan sih Pak, di Terminal Lebak Bulus? Untuk jadwal kegiatan arus budik Kepala Terminal Lebak Bulus melepaskan tanggal 3 April, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Jadi, Pak Min 7, 3 April, dan Sampai dengan alus 7 Nah, puncaknya itu kapan Pak? Pendeksi untuk puncak atau kelanjakan penumpang di Terminalabak Kulus itu kemungkinan tanggal 6 hari Sabtu. Pak, itu untuk jumlah penumpang yang diprediksi akan meramaikan di terminal ini berapa Pak, kira-kira Pak pada puncaknya itu Pak? Pak pada puncaknya itu nanti kemungkinan bisa mencapai perharinya kendaraan itu bisa mencapai 40 bis perhari dan penumpang sekitar antara 300 penumpang perhari untuk pencaknya itu. Biasanya kalau normal itu sekitar 100-100 makbulu ya itu kemudian pas pencaknya itu ya penyekannya itu antara 300 penumpang. Pak Iman, kenapa hari Sabtu itu bisa dikatakan sebagai bucak arus murid Pak? Karena hari Sabtu itu sudah diberlakukannya cuti bersama. Dari cuti bersama itu dari 6 sampai dengan 6 ke 18. Ada bulan lagi cuti bersama, kemudian prediksinya. Ada ram cek itu masih Pak? Untuk ram cek, dari awal tanggal 3 sudah dilaksanakan ram cek, tes kesehatan, dan dilaksanakan sampai dengan tes urin. Perhari ini Pak, untuk supir yang di tes kesehatan, itu ada berapa supir Pak? Untuk tes urin? Untuk tes urin hari ini, tadi saya lihat di, tapi ya mungkin kita lihat, sudah dipasang. Bitar ada 5 pengumudi. Berarti tiap hari itu awak bus itu selalu dilakukan pengecekan kesehatannya ya Pak? Jadi sebelum perangkatan, pengemudi di cek, kesehatannya, kesehatan di tes urin, dan kendaraan pun di 6 cek, kita juga kelaikan. Sejauh ini 5 pengumudi itu masih negatif Pak, dinyatakan negatif? Alhamdulillah sampai saat ini masih negatif. Untuk bus sendiri Pak, adakah yang dinyatakan tidak layak jalan gitu Pak? Untuk bus sendiri, ada yang dinyatakan tidak layak jalan, hanya sebatas tahap ringan. Semuanya tidak ada obat, obat, bisa diadakan mendadak. Untuk tahap berat, tidak ada setelah teknis. Pak, soal kenaikan harga tiket ini Pak, dari pihak risut atau dari pengelola sendiri, apa? Lakukan pengawasan juga nggak Pak? Kalau dari kenaikan tarif dari pihak pemerintah, itu ada pengawasan juga. Sepanjang sekarang ini kan diserahkan ke pasar masing-masing, sepanjang tidak mengelakkan dan tidak mempunyai kolong tinggi. Artinya masih dalam batas wajar ya Pak? Pak, soalnya ada pengawasan dari pihak pemerintah terbang dari pihak pemerintah sendiri. Sehari keberangkatan bis di sini berapa bis? Kalau untuk normalnya itu antara 15 bis. Itu ada di 3 jusan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sama juga sebagian Sumatera. Sama juga sebagian Sumatera.